Nikal, kira-kira begitu gampangnya Dan cuma itu kan yang diincir oleh Elon Mas-mas Elon mau aja Indonesia untuk partner dalam SpaceX Kan ajaib kan Itu butuh otak luar biasa tuh Makanya menurut yang aku yakini Di dalam hal ini, Pak Rocky itu dunggu Untuk hal ini Ini yang kita sebut sebagai ketiadaan kapabilitas dari Presiden Dan yang justru terlihat adalah Presiden mengemis Ngemis? Ngemis itu kalau Presiden ketemu sama IMF dan Bandunia Meminta pertolongan supaya negeri ini gak bangkrut Persis seperti yang dilakukan Soeharto dulu Waktu tanda tangan perjanjian di depan Direktur IMF Itu baru namanya ngemis Tentu kita bisa duga bahwa Itu omong yang kosongnya terlalu besar tuh Apa itu, high techs dalam macem Kan Pak Jokowi gak paham itu kan? Jadi Pak Jokowi ada di dalam ilusi itu Jokowi sudah memperingatkan dunia Dunia yang sedang dipengarakan Dan ini benar-benar luar biasa Oke Kalau Jokowi apa? Dia tegur Dia tegur seluruh kapitalis-kapitalis dunia itu Betul? Di depan forum kapitalis Aku, aku puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi Salah satu rakyat yang puas Dipermainkan aja otak rakyat sama Pak Rocky ini gitu Nanti rakyat gagal paham Dibilang dungu sama dia Semua orang didungu-dunguin aja sama dia Jadi kalau orang udah bilang Presiden Anda itu dungu dalam soal lingkungan Environmental Ethics Kan itu kasar sekali kan? Gak kan ya? Di dalam hal ini Pak Rocky itu dungu Pantas kampus negeri ini Tidak bisa masuk dalam ranking universitas di dunia Bahkan di Asia Tenggara Ya wajar aja Seorang dosen yang katanya juga sih Guru besar Isinya cuma segitu doang Presiden Joko Widodo berkunjung ke kantor perusahaan transportasi luar angkasa SpaceX Di Boka Jika, Amerika Serikat Kunjungan presiden ke kantor SpaceX ini Sebagai tindak lanjut dari rencana kerjasama Elon Musk dengan Indonesia Presiden Jokowi menyebut Ia dan Elon Musk berbicara tentang teknologi dan inovasi Jadi kita gak tau apa sebetulnya isi pembicaraan di sana Tiba-tiba Presiden berasal udah bertemu Ya bertemu buat apa? Mimpi tentang ekonomi startup Mimpi tentang SpaceX Itu semuanya begitu Jadi Pak Jokowi memelihara ilusi baru Berhentilah menghakimi orang Ini bukan menghakimi Bentar Ini menghakimi Ini menghakimi orang Dan menurut saya berhenti Kenapa anda tidak diangkat oleh siapa pun Jadi menjadi hakim bagi siapapun Saya naked Memang saya sering menyesatkan Tapi saya membuat orang tersesat di jalan yang benar Roki gerung ini Ngomong Alquran fiksi Jadi gak ada yang protes Mana mungkin orang yang mengatakan kitab suci agama Islam adalah fiksi bisa dipercaya omongannya Jangan dipercaya omongannya Teknologi itu dimaksudkan untuk mengolah hal yang konkret Yaitu sumber daya, sumber daya manusia, sumber daya alam, relasi sosial politik Kan itu fungsi teknologi Ya Pak Jokowi gak ngerti hubungan antara ekonomi dan teknologi Bagaimanapun juga kalau kita ujin misalnya Jokowi sudah mengerjakan banyak hal Mereka cuma menyampaikan gerutuan-gerutuan saja Apakah itu dianggap benar Kalau menurut saya, Bung Ruki sendiri hidup dalam imajinasi bahkan tentang Jokowi Elon Musk sendiri disebut tertarik dengan masa depan Indonesia Pria berusia 50 tahun ini menilai Indonesia sebagai negara yang optimis terhadap masa depan dan memiliki energi positif Pak Jokowi literasinya adalah menghapal nama ikan Pak Jokowi tidak dilatih di dalam wilayah imajinasi Pernyataan itu akan disangkal oleh sekian banyak fakta yang lain dari produk-produk kebijakan hilang konori Jokowi Nah maksud saya berhenti seperti itu Kita bicara pernyataan Jokowi, ya pernyataannya Jangan tafsirkan keseharian dia yang Bung Ruki sudah tidak tahu Itu nggak tepat itu Presiden Jokowi merasa bahwa keadaan dalam negeri bisa diselesaikan kalau Elon Musk masuk ke Indonesia Dengan investasi itu Jadi kita membayangkan bagaimana Presiden Jokowi nggak ngerti membayangkan energi terbarukan dengan fasilitas industri baterai misalnya Jokowi ini cerdik Dia bilang dia akan support nikel ke Elon Musk dengan catatan Elon harus bangun pabrik baterai listriknya disini Kan kita bisa paham bahwa apa sebetulnya substansi dari pertemuan kemarin Yang adalah sensasi dan headline dimana-mana Jokowi diterima itu Ya ngapain itu apa poinnya itu Jadi seringkali sensasi mendahului substansi Nah itu yang menyebabkan tadi kegembiraan walaupun sebetulnya kosong atau zonk Kenapa sih kita tidak berhenti menghakimi orang ya Menghakimi bahwa Jokowi tidak autentik Itu bukan hakimi itu, itu faktanya Mengomentari orang tidak perlu menjadi hakim Kenapa dia tidak hidup setiap hari dan itu Dia tidak tahu tentang baik aktivitas Presiden setiap hari Teknologi setinggi apapun itu kalau nggak dipakai untuk menghasilkan sesuatu ngapain kan Karena kalau kita bicara tentang high tech, high tech buat apa Jadi seolah-olah Pak Jokowi merasa kita udah punya teknologi Terus mau diapain teknologi itu Nah kalau itu nggak ada, ngapain berpikir tentang teknologi ini Posisi kita semakin digargai, semakin dihormati Semakin dipandang oleh negara lain Tapi sering di negara sendiri dikerdilkan Kalau sekedar sinyal ketemu, nggak pakai dasi atau nggak pakai Ya itu semacam gimmick aja Ketemu boleh saja kayak ketemu siapa gitu Orang sama-sama makan nasi juga Tak kadang-kadang terlalu mendongak kayak gini Kita sebetulnya sedang hidup dalam ilusi Karena dipimpin oleh seorang yang super ilusionis Yaitu Pak Presiden kita Kan Presiden kita ilusi semua itu Sebelum dia masuk jadi delusi itu Itu lebih parah lagi Saya pikir nggak bijaksana loh Tidak diangkat oleh siapapun untuk menjadi hakim bagi siapapun Mereka cuma menyampaikan gerutuan-gerutuan saja Nah maksud saya berhenti seperti itu Sehingga kadang-kadang saya berpikir Apakah terjajah terlalu panjang ini memunculkan sebuah DNA yang Minta terjajah Jangan-jangan seperti itu Sedih kita Nanti Elon Musk akan selamatin kita tuh Elon Musk mungkin akan Mimpin kabinet untuk menentukan harga minyak goreng nanti Kira-kira begitu pikirannya kan Ada yang saya rasakan yang berbeda Kalau dibandingkan dengan Summit Dengan KTT-KTT sebelumnya Di pertemuan itu Banyak sekali permintaan bilateral Banyak sekali permintaan pertemuan bilateral Dari negara-negara lain Negara-negara yang hadir saat itu Akhirnya mencari cara supaya Hebat Presiden Jokowi Dan itu sebetulnya jadi sekedemuan juga Dan mental inlander itu Mental terjajah itu Mental inferior itu Jangan sampai ya ilang-ilang Jangan juga ada yang memelihara gitu Mental seperti itu jangan dipelihara Padahal kita tahu seluruh keadaan di dalam negeri Bersumber pada ketidakmampuan pemerintah Menyediakan kebutuhan dasar manusia itu Dari minyak Ya kebutuhan hari-hari itu Kepikiran saya Jangan-jangan kita memiliki Mental inlander Mental terjajah Mental inferior gara-gara DNA yang diturunkan Di dalam mentalitas bangsa kita Karena 350 tahun kita terjajah Sebetulnya kan ya biasa aja lah Apa sih G20 juga kan Padahal G20 itu kan Tidak ada soal dengan Ketumuan ekonomi Dengan Kesehatan Kesehatan Kedijakan Saya tidak ingin Mental inferior Mental inlander Masih bercokol Di dalam mentalitas bangsa kita Pemenin juga mengundang perhatian publik Ialah keakrapan Jokowi Saat berbincang dengan Para pemimpin dunia ini Seperti Scott Morrison Dan Ratu Maksima Yang unik Karena menggunakan masker Jokowi sempat tidak mengenali Sosok-sok Ratu Belanda ini Hingga sang ratu Harus membuka sedikit maskernya Indonesia terlihat Lebih Lebih keren gitu Indonesia kayaknya sekarang Sudah mulai diperhitungkan Dalam dunia ekonomi Politik Sebagai seorang presiden Dia sudah berhasil Untuk menarik perhatian dunia internasional Kemudian yang kedua Banyak sekali yang Secara mendadak Baik waktu saya berdiri Maupun saya duduk Datang kepada saya Dan itu adalah negara-negara gede Negara-negara besar Kepala negara yang datang Ini ada apa? Perbedaan itu yang saya rasakan Ratu Maksima juga menyebut Aplikasi ojek online asal Indonesia Menginspirasi untuk bantu UMKM di dunia Baring example yang saya lihat Di Indonesia Ini disebut Gojek Gojek adalah Ride-hailing app Yang menggunakan ekosistem digital Untuk membantu bisnis Digitasi penelitian Marketing Payments Kredits Dan sales Sudah tiba-tiba SME ini berhubungan Dengan dunia besar Banyak dari mereka Maksimu membuat perjalanan Dan memperlukan bisnis Selanjutnya Bricomoran Karena keinginan untuk promosi lebih gede Maka akal sehatnya Dalam beberapa detik lumpuh Tetapi yang menurut saya Lebih penting adalah Sebuah kehormatan Indonesia Untuk menjadi presidensi Menjadi keketuaan G20 Dan nanti Kita akan Menenggarakan KTT-nya Di Indonesia Di Pulau Bali Dan juga Di kota-kota lain Selain Bali Ini kan juga soal ekonomi Nggak usah digede-gedean Bahwa Indonesia Diakui dunia Memimpin G20 Anggotanya 20 Itu nggak ada Nggak ada poin apa-apa Di situ Orang nggak anggap itu Seperti sesuatu Dipuji-puji oleh Italis Silahkan Pak Presiden Indonesia adalah Negara pertama Negara berkembang pertama Yang menjadi Presidensi G20 Loh Bangga buat Indonesia Memimpin Kan G20 itu Kayak arisan doang Apa hebatnya Biasa doang Mbak Jokowi di mata saya Itu adalah Sosok yang sederhana Yang mengertamakan kerja Kerja dan kerja Kalau istilah saya sih Low profile Hikrofi Hampir belum pernah Ngelihat Presiden Yang seperti itu Di Indonesia Presiden Dia pemimpin Tapi dia juga Dia berikan servis Dengan orang-orang Dan yang penting Rakyatnya itu bisa Merasa dekat Dengan dia Semoga Bapak bisa Menjalankan semua Pekerjaannya dengan baik Banyak yang cita Sama Bapak Yang mendoakan Yang terbaik Dan Semoga Bapak desa Bersama-sama Merujukkan Indonesia Yang lebih kuat Para pemimpin